Terima kasih. Ada orang yang ngeliat lu terus dia nyelamatin. Kalau gak, gue gak tau nih nasib lu gimana. Jujurnya, Tom. Gue juga sebenernya gak tau nasib gue bakal seperti apa. Karena di posisi badan gue diikat dan api udah ada di mana-mana tuh, gue udah pasrah sih. Gue udah pasrah. Tapi sekarang karena dikasih kesempatan lagi sama Tuhan, gue pasti akan membenderin hidup gue. Dan gue akan memperbaiki hubungan gue sama orang-orang terdekat, sama orang-orang yang sayang sama gue dan orang-orang yang sayang. Kita tuh beruntung banget. Aku berpikir ini bentar lagi hujan. Iya kan? Lihat deh. Aku biasa ngeramang sekarang. Ya, dikit-dikit sih. Syukurlah kalau mereka udah baik. Aku tadi gak sengaja sih ketemu Aryan, dia tuh lagi nangis. Dan ternyata keputusan aku tuh gak salah ya. Buat kasih tau Galvin kalau Aryannya tuh ada di sana. Kamu yang bikin mereka baikan. Kenapa sih mas Galvin tuh gampang banget ngeliatin Aryan? Papi. Arin. Kenapa kamu selalu begitu, Sina? Papi, telepon kamu. Teleponnya gak diangkat. Papi tuh cemas, sayang. Ya, Arin. Arin minta maaf. Ini kalian sudah berbaikan, kan? Udah, Pi. Udah baik, kan? Syukurlah. Kamu tau gak, Fin? Kalau papi tau antara kalian tuh ada bertengkar, papi tuh jadinya khawatir. Gak tenang, papi. Iya, Pi. Soalnya Galvin juga gak tenang kalau harus marahan terus sama istri tercinta Galvin. Dan ini yang keras kepala tapi manis. Senang papi liatnya. Ayo duduk, duduk dulu. Duduk. Duduk, Arin. Galvin duduk. Iya, Pi. Yasmin. Yasmin. Siapin deh. Bikinin untuk Galvin, untuk Arin. Minuman hangat aja. Kamu kenapa bilang begitu? Enggak, gak apa-apa kok. Arin. Kamu gak merasa sepi tinggal sendirian di sini? Enggak, aku gak ngerasa kesepian, Ben. Lagian kan aku di rumah tuh cuma beberapa jam, kan? Malah waktuku tuh habisnya banyak di resto. Iya, justru itu. Kamu bisa jual rumah ini, terus abis itu kamu cari tempat yang lebih deket sama resto. Di deket resto ada loh, unit apartemen yang available. Jadi kamu biar gak terlalu bulat-baliknya terlalu jauh gitu loh. Akan jauh lebih baik kalau kamu tinggal jauh dari Galvin, Rick. Kamu keberatan antar jemput aku karena kejauhan. Bukan, bukan, bukan itu maksud aku. Terus? Ya, supaya... Kamu gak tinggal sebelahan sama Galvin. Sel. Ya, Bu. Dante sama Dinda itu sudah berteman lama. Dari waktu mereka masih sama-sama kuliah. Ibu, ibu harap kamu bisa mengerti dan kamu gak salah paham, ya. Ibu juga gak mau mebebani kamu. Apalagi lihat kamu sama Dinda berantem, cuma gara-gara hal ini. Ya, Bu. Salin juga berusaha buat ngerti. Salin juga gak mau maksain Dante buat ingat semuanya dulu. Nanti berjalan dengan waktu juga deh, pasti akan ingat semuanya. Ingat kalau Selim istrinya. Ya. Ya udah kalau gitu ibu ke kamar dulu ya. Saen, kamu tahu dari mana kalau Saka selamat? Oh, jadi Saka udah ditemukan? Iya, Pi. Fin, aku gak sengaja ketemu sama Mas Saka di depan rumah sakit. Awalnya tuh, Arin gak terlalu yakin sih kalau itu Mas Saka. Karena penampilannya kayak tertutup gitu, pakai topi, pakai masker. Cuman pas Arin pastiin, ternyata benar itu Mas Saka. Syukurlah kalau Saka sudah kembali. Anjani pasti sekarang sudah lega. Apa perlu aku hubungi Anjani ya? Jadi selama ini Saka dirawat di rumah sakit itu? Kok selama ini gak terdeteksi sama kita ya? Enggak, bukan. Sayang, dia lagi jengukin Dante. Dante kenapa emangnya? Sak, gue ada informasi. Ini biar lo tahu nih ya. Selama lo ngilang, nih, sabar lo secumi. Beranteng terus sama istrinya. Pusing kepala gue. Kenapa? Iya ini, kayak gini. Ini memang mereka nih pasangan yang awet. Awet, dari pacaran sampai nikah, berantem terus. Gue ada di tengah-tengah. Gimana gak mumet kepala gue? Eh, Bon. Tapi kan yang penting sekarang udah gak berantem gue. Udah baik, kan? Lagian itu berantem. Bumbu dari pernikahan, percintaan. Itu yang bikin hubungan gue awet. Lo belum nikah, nih. Bumbu nasi goreng. Yang pasti beda sih bumbu... Lo sama bumbu pernikahan gue sama. Tapi, Sat. Sebelum lo ngilang, Lo sama Dinda kan gak baik-baik aja hubungannya. Sebenarnya sih. Yang lagi gue pikirin bukan Dinda. Maksud lo apa, nih? Jadi, yang ada di pikiran lo siapa, sak? Ariana, Bon. Kenapa aku gak bisa ngelupain Mas Galvin, ya? Tapi ada hal lain yang bikin aku tuh susah terlepas dari dia. Dante ada siuman. Harusnya kan kamu seneng, sah? Dante gak inget sama aku. Jadi, seakan sama suami kamu, Din. Seperti apa ya, Dian? Sampai bisa merebut hati kamu dari saya. Kamu yang jagain Dante? Jadi, Dante ngalamin amnesia parsial. Ingatan yang ada di memorinya, dia itu cuma sampai masa kuliah aja. Gue harus pastiin jangan sampai Coki ketemu sama Dian. Dan bikin gue ketinggalan info. Kenapa tiba-tiba Riri jadi perhatian sama mantan mertuanya? Si Riri katanya tuh mau ngirim apa gitu. Tuh, Ben ya? Ada yang aneh aja sama Selin dan juga Mas Saka. Menurut kamu gak terlalu deket gitu mereka keliatannya? Kamu serasa seperti orang asing buat saya. Dan saya gak nyaman dengan kehadiran kamu. Terus bener kerja sama siapa sih? Lo kerja sama Dian? Iya, sekongkolo sama Dian. Mbak Riri, cerita apa deh sama lo?